apa Om ceritanya hari ini Om ya Tema kali ini biar gak sering gabisan bensin Oke jadi ya biar segitu bensinnya bagus itu merek apa Om Pelampung bensinnya Om ini Om cobo om barang bagus ya barang bagus jadi untuk pemasangannya sangat mudah gimana caranya dimasukkan ini pelanggungnya dulu dimasukkan oke bener-bener itu ada topnya gak Om untuk jenisnya Om masing-masing wailah tapi ada udah gitu doang iya gua banget loh enak banyak tangan telanjang aja loh kalau nggak top nah hahaha ini nggak bisa dimasukkan Oh itu contoh yang salah ya salah ini makanya ini lepas lagi ngikutnya foto iso ratop nah ini pak mas magul tip ini kamu pasang silnya enggak ngapa Om jadi ininya tuh aturan bolong ya Oh ini malah bumbat jadi nggak ngancing itu harus dibolong dulu oke mana Om coaannya Om ini kita sudah coa lagi harus teliti ya Om harus teliti kalau pakai barang bagus bisa kalau nggak teliti kalau pakai barang bagus itu harus harus teliti pun weh udah nanti loh oke sudah coba om naik itu udah emang udah di on-in udah mana naik ini hehehe coba mati dong Hai enggak turun dong kalau bit Oh gitu masa kalah sama montor jambrong ini temen-temen montor jambrong ini lho naik eh oke demikianlah di video nggak jelas kali ini mengenai penggantian pelampung minyak untuk Honda bit klewernya sebenarnya sangat mudah dan sederhana cuman ini tadi sedikit ada kendala karena barangnya barang bagus jadi harus butuh penyesuaian ya ada cegoan ya atau legoan yang perlu di cut atau dihilangkan dari pabriknya sana nggak dibuang jadi si pemasangannya susah setelah dibuang ya masangnya sangat mudah ya udah gitu aja terima kasih banyak buat kalian yang suka dengan video kayak ginian temen-temen bisa bantu kami dengan cara like comment subscribe and share mati nunggu dan bye-bye hai hai